Kita beralih ke Malang, sodara seorang anak balita di Malang dilaporkan sudah lebih dari 5 hari hilang. Korban diduga terpleset arus selokan dan hingga kini masih dalam pencarian. Hingga minggu siang tim Basarnas dan Relawan masih terus melakukan pencarian balita berusia 3,5 tahun yang hanya terseret arus selokan. Penyisiran terus dilakukan di sepanjang aliran sungai yang diduga korban terseret arus. Menurut tim SAR, area pencarian korban juga diperluas dengan menerjunkan 78 personel gabungan. Meski demikian, pedugas masih menemukan kendala dalam pencarian, yakni tidak menentunya cuaca yang terjadi. Selain di wilayah Karangploso, tim pencarian juga disiagakan di Bendungan Sengguruh Kabupaten Malang yang menjadi titik akhir aliran sungai sebelum masuk ke kawasan Blitar. Kemudian pencarian di Karangploso, kita masuk di hari kelima, kita melakukan lapar pagi. Untuk yang kita bagi jadi lima seru, seru air. Untuk yang seru satu, kita masih panggil bisa dari daerah Alkakas sampai di daerah Kewarjo, kita disuruh manual. Untuk yang seru dua, kita disuruh manual dari Alkakas sampai di Karanglo. Kemudian yang seru tiga, empat, lima, kita pengisirnya dengan menggunakan perawar rating. Dari daerah Warupagi sampai di Damlokok. Sebelumnya Abizai Rafael, balita tiga setengah tahun asal desa Ngiju, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, hilang terseret arus di Selokan. Torban saat itu berniat mengambil bola, namun justru akhirnya terjatuh ke dalam Selokan. Dari Prasetyo Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Terima kasih.